Intro Angin topan Super Yagi menghancurkan jembatan di Vietnam pada Senin 9 September 2024 Akibatnya 64 orang dikabarkan meninggal dunia Dari laporan sebelumnya, 9 orang dilaporkan meninggal dunia setelah topan Yagi menerjang negara ini pada Sabtu 6 September 2024 Sementara itu puluhan lainnya tewas Akibat banjir dan tanah longsor yang menyusul pada Minggu 8 September 2024 dan Senin lalu Ketinggian air beberapa sungai di Vietnam Utara saat ini juga dilaporkan sangat tinggi dan berbahaya Selain itu, badai topan Yagi ini juga menyebabkan 1,5 juta orang kehilangan listrik Karena turbin raksasa roboh di kota Wenchang, Haninan, Tiongkok Pihak berwenang memperingatkan bahwa topan Yagi akan menimbulkan lebih banyak gangguan Lebih dari 240 orang terluka akibat topan yang membawa angin berkecepatan hingga 203 km per jam tersebut Jembatan Pongchow di Provinsi Puto yang runtuh pada Senin pagi menyebabkan 10 mobil dan 2 sepeda motor terjun ke Sungai Merah di bawahnya Sejauh ini, setidaknya 3 orang telah diselamatkan dari sungai Sedangkan 13 korban lainnya masih dalam tahap pencarian Ikuti terus berita aktual lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Merah Jangan lupa like dan share seluruh akun Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!